Halo teman-teman, semuanya kita lanjutkan lagi keseruan gameplay dari serial Soul Mask Nah bang aja udah sempetin ngegrinding dulu abis-abisan seharian penuh Sampai-sampai kemarin gak sempet upload Jadi mohon maaf banget buat kalian semua yang sudah menunggu Dan gue juga ingin berterima kasih ke kalian semua yang sudah mampir dan selalu men-support channel ini Gue sangat bersyukur memiliki viewer seperti teman-teman semua Karena belakangan kita selalu memainkan game yang cukup panjang ya serialnya Bahkan durasinya juga panjang-panjang banget gitu loh Jadi untuk memaintain viewer itu sangat sulit Gue berusaha supaya setiap episode itu ada progres, ada progres Tapi tetap decline gitu ya Tapi gak apa-apalah, bang aja tetap bersyukur Dan gue juga ingin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia Bersama keluarga di rumah Dilancarkan rezekinya bisa menghadapi masalah yang sedang kalian semua hadapi ya Semoga amin Dan jangan lupa di like video ya teman-teman Semoga bisa tembus 10.000 likes Amin Nah BTW Apa sih yang gue lakukan selama off-air? Nah kalau kalian nonton episode sebelumnya Kita berhasil menaklukkan mamut Kemudian menaklukkan terminator Dan membawa 3 warga sekaligus yang hampir tertinggal di dimensi yang berbeda Jadi ketika off-air, bang aja itu merekrut beberapa warga lagi Yang punya kualitas yang istimewa supaya kita lebih kuat lagi untuk menghadapi boss-boss atau ke dalam dungeon Selain itu juga, markas kita ada sedikit perubahan Dan kita bakal mendekorasi markas kita menjadi super duper keren Udah gak sabar ya Kita bakal langsung lihat aja bareng-bareng gimana kondisi markas kita sekarang Nah ketika kita masuk kalian bisa lihat Di bagian pagar lantai 2 Pilarnya dinding lantai 1 itu berwarna hitam Karena bang aja ganti dengan yang bahannya blackstone Atau tier tertinggi Ketika kita masuk disambut oleh 2 manekin yang belum gue taruh armor Nantinya kita bakal taruh armor Kelihatan seperti ada apa ya Penjaga gitu loh dari luar Nah ketika masuk ke dalam, lantai 1 semua juga udah gue ganti dengan dinding blackstone Pilarnya juga udah blackstone Lantai 2 dan 3 masih tetap kayu ya Supaya lebih natural Dindingnya gue ganti dengan stone Tapi railingnya tetap kayu ya Supaya lebih natural Nah, pagar-pagar yang indoor juga gue ganti lagi dengan kayu Supaya kelihatan lebih bagus Dan BTW ini bangunan Eh bangunan Meja untuk membuat bangunan juga sekarang udah ada kayak keren gitu teman-teman Keren banget Disini juga bang aja nambahin trofi Ada kepala alligator Kepala singa gunung Ada panter Dan juga ada kepala serigala Nanti makin lama makin banyak ya teman-teman Kita bikin satu spesies, satu kepala Nah, kalau kita naik ke lantai 2 Lantainya tetap kayu Supaya mereka duduknya gak kedinginan ya Nah, ke lantai 3 yang berbeda adalah railingnya Gue ganti dengan batu Supaya ada kayak gradasi gitu ya Berbeda-beda Gak terlalu monoton Kalau hitam semua jelek pasti teman-teman Lumayan ya Terus, apalagi tuh yang berubah Jadi, Bang AJ menyempatkan untuk merekrut 2 warga baru Dan Meng-GB mereka supaya bisa max level Siapa itu? Ini dia Hammer Warrior dan Archer teman-teman Hammer Warrior ini adalah Ahli Hammer Dia punya kemampuan lifesteal Gue berharap dia itu lebih kuat dari warga kita sebelumnya yang gak punya lifesteal Kemudian selama ini kita belum punya Archer Gue mendapatkan lumayan ya Satu warga yang punya kemampuan Archer Master Kalau dia nembak bisa nge-slow musuh 50% selama 6 detik Ini bagus banget sih Jadi dia bisa bantuin gue untuk lawan Plunderer juga nanti ya Gitu Kemudian sekarang apa yang mau kita lakukan? Kita akan mendekorasi abis-abisan markas kita dengan patung Jadi kita bisa bikin Setu Gue udah ngumpulin materialnya Nah Patung apa aja tuh? Kita bisa bikin patung Sabertooth Patung Griffin Gue bikin masing-masing dua ya Kemudian patung Kerasakti Patung Kodok Nah materialnya udah cukup teman-teman ya Kita tinggal nunggu warga kita yang bertanggung jawab untuk membuatnya Kemudian kita bakal membuat trofi Dari kepala para boss yang pernah kita hadapi sebelumnya Jadi gue belum buka blueprintnya disini Kita bakal buka ya kebadian Spesimen Crafting Ini ada Medium Spesial Spesimen Crafting Bang aja punya materialnya teman-teman ya Kita bakal buka aja Poin kita udah sisa 0 Nah ada berita baik nih Nanti di level 55 Awareness Strength Kita bisa menghadapi Sabertooth Tier 3 Semoga bisa di episode kali ini ya Kemudian gue bakal minta warga kita Untuk membuat Ini guys Masing-masing satu ya Nah kita bikin kepala yang keren-keren ini Nanti warga kita bikin Kita bisa langsung letakkan di tempat altar yang di atas guys Itu bakal keren banget sih Nah kita lihat dulu ya Udah beres belum nih? Dia udah berhasil membuat yang Sabertooth 2 teman-teman Kita lihat ya Nah udah beres guys ya Wah berat ya Bentuk patungnya seperti ini Oke Bentuk patungnya lumayan keren Bisa kita letakkan di luar Wah disini bagus guys Sabertooth terus disini bagus ya Nah bagus banget kalau kita letakkan disini guys Kita bakal pindahin ini sedikit Relocate Kita geser Satu titik disini ya Kemudian kita taruh patung Sabertooth disini Bisa gak? Oh bisa teman-teman Wah keren banget nih Nah kalian bisa lihat Sedap Nih kalau dari luar kelihatannya Moga ya Oke kita bakal letakkan disini juga satu lagi BTO gue lupa bilang ya Kita juga bakal membuat Topeng terakhir ya Yaitu topeng dari Mammoth Karena kemarin kita berhasil menaklukkan mammoth Dan mendapatkan Spesimen kepalanya Nah Keren ya teman-teman Sedap Oke Apa aja bakal bikin Topeng mammoth dulu Karena gue udah ngumpulin materialnya Material dibutuhkan Ini semua ya Udah gue kumpulin Kita tinggal bikin aja Kita coba pakai teman-teman ya Equip Kita menggunakan topeng mammoth Sedap Dari luar sih bagus ya Dari belakang kelihatan botaknya teman-teman Kurang sih Karena botaknya kelihatan Tapi gak apa-apa deh Nah berikutnya kita bakal ngecek lagi disini Udah beres kah? Nah yang Tempus Griffins Udah beres guys Ini yang Apa namanya? Burung ya Wah tinggi banget Wah ini cocoknya di atas teman-teman Nah kita bakal letakin di atas ini Biar kelihatan megah dari luar Kita taruh di agak pojok aja kali ya Gue ada ide Gue ada ide Aha Oke ini kita bakal pindahin aja Ini kurang bagus disini sebenernya Kita bakal relocate Kita taruh harap ke dalam aja teman-teman Seakan-akan dia lagi Ini ya Memuja altar ya Yang udah kita bangun di atas itu loh Ini aja ya Nah ini lebih masuk akal sih Kemudian kita bakal coba mindahin kursi ini Kita retrieve dulu ya Pinggir om Kita suruh dia pindah dulu teman-teman Reset location Kamu kesini Karena gue mau taruh Tempus Griffinsnya disini Kita atur ya teman-teman Biar hadap keluar Seperti ini Nice Nanti kita lihat ya Dari luar Terlihat seperti apa Ini juga kita copot dulu teman-teman Retrieve dulu Kita letakkan juga Griffins Kita atur dulu Untuk hadap ke depan Seperti ini Nice Nice Oke Kemudian kita tambahin Bangku di tengah Kita atur ya Bangkunya sedemikian rupa Bersebelahan dengan yang Udah kita pasang sebelumnya Nanti tengah ini Oh Kita kan belum bisa bikin ini guys ya Belum bisa bikin Patung mamut Nanti kemungkinan patung mamut ini Di tengah ini aja teman-teman Masuk akal gak sih Iya bagus gitu ya Di bayangan gue Kayaknya patung mamut tuh Bagus di tengahnya nih teman-teman Nanti ini bisa kita geser lagi Kita coba lihat ya Dari luar itu Gimana nih Tampilan dari markas kita sekarang Sedap Sangat ya teman-teman ya Ada Dua patung burung di atas Ada dua patung Sabertooth di bawah Nah Patung kodoknya kita letakkan disini Karena ini rawa-rawa Iya kan Pas banget tuh Oke kita coba Lihat ya Udah beres belum patungnya Udah beres semua kayaknya nih Ada dua patung Ape Nah kita coba lihat ya Patung ape itu gimana bentuknya Buset gede banget guys Oke Uh bisa diletakkan di air juga ya Oke Kayaknya ini lebih bagus Kita letakkan di outdoor Jadi ketika musuh masuk Datang gitu ya Ngelihat Patung ini Langsung kena mental Wih Keren gak tuh Oh ini keren banget sih teman-teman Ini keren banget sih Oke tapi ini di luar radius ya Artinya dia durability-nya bakal kurang Nanti ada warga gue yang gue tugasin Untuk nge-repair Batu ini Setiap periode tertentu Nah ini bagus sih Baiklah teman-teman Udah beres Jadi Gue kepikiran tadi Kenapa kita gak bikin Seakan-akan si Gorilla ini Megang obor yang ada di atas ya Jadi di angle tertentu Seakan-akan dia megang obor Teman-teman Bagus banget ya Ketika kita masuk Disambut oleh Dua gorilla Sampai di dalam Ada dua saber tooth Dan dua falcon di atas Nah apalagi yang kita Belum pasang Yaitu kodok Jadi kita bakal Ngambil dulu Karena berat ya Jadi gue gak bisa langsung Ngambil semua Nah untuk kodok Kita taruh Di dekat rawa-rawa ini teman-teman Nah teman-teman Kita bakal coba letakin ya Tadi gue udah sempat ngeliat Nah ini Bisa taruh di air teman-teman Bagus banget sebenarnya Tapi ada tapinya nih Bagian kanan ini Daratannya sangat tinggi Sehingga Gak bisa ditanam Sayang banget Jadi jomplang Kiri pendek Kanan tinggi Yang kiri keliatan Sangat natural Dari dalam air Dan gak kena pagar Yang kanan tuh Kayak berdiri di Daratan Kurang cakep ya Kayaknya gue bakal Nambahin fondasi Supaya keliatan Simetris Walaupun gak dari dalam air Yang penting Sama kiri-kanan gitu Teman-teman ya Caranya gini Kita bakal nambahin Daratan seperti ini Teman-teman ya Kemudian kita bakal Jalan ke kanan Kita letakin juga Satu disini Jangan terlalu tinggi Ini ya Oke seperti ini guys Nah semoga Sudah simetris ya Ya kira manis lah ya Paling beda-beda Satu dua mili Kita bakal letakin Patung kodoknya Bisa gak? Oh bisa teman-teman ya Nice Kalau gini kan Kelihatan lebih Natural gitu loh Lebih simetris teman-teman Kalau tadi itu Aneh banget Jomplang Nah kita letakin Seperti ini Dari luar ketika masuk Wow Kita disambut oleh Dua patung kodok Ya kan? Sampai dalam Dua patung sabertooth Di atasnya ada Patung falcon Falconnya kayaknya Kurang simetris juga Nanti gue bakal Letak atik ya Supaya kelihatan bagus Nah kemudian Tadi juga kita Udah membuat Trophy Ya Trophy-nya bakal gue ambil Ini dia ada Empat Boss-boss semua ini Kita simpan dulu ya Ini ya Gue sempet bawa Stone Foundation kelebihan Kita simpan Kemudian ini kita Taruh di shortcut Supaya gampang Nah Jadi kita naik ke atas Kita bisa letakin guys Di keren ada empat nih Gue bakal coba misalnya Taruh sini Kita taruh kodok Taruh di tengah Seperti ini kodoknya Sedap Nanti di kiri kanannya Kita taruh obor Ya kan? Di bagian bawahnya Bisa taruh Trophy-trophy yang lain Di sini misalnya Kita taruh falcon Nah Keren kan? Di bagian depan Apa ya? Gorilla cakep juga sih Gorilla kayaknya Nah Sangat banget teman-teman Di bagian sini Misalnya kita taruh Sabertooth Sabertooth bagus kayaknya? Eh bagus juga sih Sebenarnya Wih Sangat banget guys Cakep ya Nah sekarang tinggal ini nih Falcotnya nih Falcotnya kenapa kayaknya Nggak simetris ya Gue coba atur dulu ya Oke teman-teman Udah beres Gue merapikan semuanya Dan memasang semuanya Jadi hasil akhirnya Seperti ini guys Ketika masuk Disambut oleh Dua gorilla Kemudian Dua kodok Kemudian ada dua Sabertooth Kalian bisa lihat Ada kepala Kingkong disana Dan ininya Udah gue rapi nih ya Falcotnya jadi keren banget Cakep Keren ya Keren banget Keren Oke Jadi Seperti itulah kita awali Episode kali ini Kemudian berikutnya Tujuan kita apa? Di episode kali ini Kita bakal pergi Ini dia Jadi kemarin kita seper kesini Dan ngeliat keadaannya Nggak memungkinkan Karena belum ada armor Full anti-poison Bang aja udah membuat Full set anti-poison Buat kita dan warga kita Yaitu Baju Frog Ini bagus banget Ada poison proofnya banyak Jadi kalau kita gunakan Liat tuh Keren ya teman-teman Kayak kodok Oh Kita pakai ini sekalian Pakai topengnya Nah Kita lihat ya Full set jadi seperti ini Gini teman-teman ya Keren sih Keren sih Lumayan lah Nah setelah itu Kita bakal membawa Tiga warga andalan ya Siapa itu? Jadi kita bakal membawa Hammer Warrior disini Ini adalah warga baru kita Kemudian Archer Dan satu lagi Gue bakal bawa Blade Tank Warrior Karena dia punya kemampuan Untuk healing Untuk dirinya sendiri ya Semua udah gue kasih Perlengkapan Dan juga senjata Healing juga Tinggal kita setting aja Mereka untuk menggunakan Baju kodok Full set Ya Jadi mereka bakal pakai Full baju kodok juga Kita jadi Kodok family ya Kodok family Oke Pastikan udah aktif semua Oke nice Sekarang kita bakal Berangkat Gue bakal tetap Menggunakan lama aja Gue belum sempet Menangkap Snow Leopard Nanti kita bakal Sempetin kesana lah Kalau udah berkelana Di tempat musim dingin itu ya Tempat salju Musim dingin dong Kodok Jadi gue bakal Percepat aja Kita bergerak Menuju ke Holy Ruin Yang ada disini Oke Nah temen-temen Kita sudah sampai di TKP Sebagai catatan Kita harus meninggalkan Lama kita disini Kenapa? Karena Dia gak bisa Dikasih anti poison Sedangkan warga kita bisa Disini gue bakal Menggunakan anti poison Aja langsung Siap Warga kita harusnya kuat sih Kita gerak aja ya Langsung masuk ke dalam Nah area sini Udah mulai Kena poison nih Hebatnya Karena kita pake Baju anti poison Darah kita gak berkurang Dan gak ada Efek-efek environment Sama sekali temen-temen Oh oh Lokasinya di bawah ya Kalau lompat Meninggok gak nih Coba lompat ya Gak sih kayaknya Nah geli-geli Bisa Let's go Di depan sana ya temen-temen Tepatnya agak mengerikan sih ini Apakah Ini pintu masuknya Waduh ada anak-anak gede Mudah aktif aja ya Semuanya Yuk One hit kill gak tuh Bukan main Bentar Jangan lupa taruh knife juga disini Nomor berapa ya knife-nya Nomor 9 aja deh Itu untuk Mask Nah nanti mask kita Kita aktifasi aja temen-temen Nah itu dia Pintu masuknya guys Disini mah aja Bakal langsung menggunakan Mask aja Kalian bisa liat Kita bakal Menggunakan teknik Nenggong 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 Berubah Keren ya temen-temen Nanti energinya habis Gue bakal Menggunakan ini aja Bahan untuk Ningkatin energi dari mask kita Jadi kalau kita dipukul Darah kita bakal nambah Jangan lupa kita makan dulu temen-temen ya Nanti kalau lawan musuh yang keras Baru warga gue Gue kasih makan Iya kita pake anti-poison Full set ini Full set ini GG banget Oke Keluarga kita pada lapar gak ini Enggak kan Pada kenyang semua kan Kuat lah Yuk hajar Hajar Masuk ke dalam Banyak lipat ya Atau ke labang Kita hajar aja Gak perlu takut Masuk ke dalam Lari kita kenceng banget ya Habis makan Semangat dia Semangat 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 Let's go Gak ada kodok Oke kodoknya udah kita habisin Ayo semua wargaku Perfect kill Nice Gue bikin armor Poison cuma untuk pergi ke tempat ini Niat banget Genis ini kasih luar biasa GG abis Oke gak ada damage poison sama sekali dari musuhnya Karena kita udah full anti poison Gak ada sedikit pun yang bisa menghadapi kita Oke ini Elite arrow poison Kita hajar juga temennya Gak ada yang bisa kita ambil dari dia juga Itu ada kotak Kita coba cek isinya apa Kayaknya isinya biasa aja sih Paling Batu-batu hijau Oke kita ambil aja Darah temen kita juga pada penuh semua ya Gak ada yang perlu dikhawatirkan Hajar Paul Oke ini ada celah Nice Nice Ini dia nih tempatnya nih Ayo kawan Hajar kawan Nice Nice Aduh gue lupa guys Gue lupa satu hal Pemana gue Gue kasih gauntlet ya Oh Pemana gue kasih gauntlet ya guys Karena dia ahli gauntlet Gue baru ingat Karena kayaknya kita bakal melawan mesin-mesin Jadi Warga kita harus pake gauntlet Atau pake Alu Semuanya Jadi gue ga bisa mengharapin dia pake arrow Buat lawan Mesin Karena bakal mantul semua arrow Nah Kita sampe dimana nih Oh Banyak lagi Gak apa-apa Ga usah khawatir Kita barbarin aja Ga ada poison sama sekali Dari musuhnya Oh Itu ada apa tuh Oke ini tertutup ya temen-temen Oke Banyak sekali Maklum mengerikan disini Level 40 Tapi kita juga seterah ya Hajar Let's go boys Kuat kita Let's go Masuk terus temennya Ada centipede disini Ternyata disini Apa ya Hewan buat temennya Alagen King Lipan Semuanya poison-poison Gak ini Tapi karena gue ada anti-poison Geli-geli doang Yuk masuk lagi ke dalam Itu ada Pintu masuk sepertinya disana Kita bisa cuekin sih Cukain aja apa ya Let's see nih kayaknya Sabar Kalau gue cuekin takutnya Temen gue yang meninggal Oke let's go Sangat-sangat baik ya Karena udah menggunakan Perlengkapan tier tinggi Semuanya terasa jauh Lebih mudah Semoga awareness level kita Naik level temen-temen Eh temen gue kemana cuy Sini-sini Temen gue gue bikin Asis aja deh Biar gak Ngawur main Kita gerak aja ya Jadi awareness level kita Dikit lagi Naik ya Di 50 Gue langsung lawan Sabar Tidak ada 3 Berarti Berempat Kita bapet aja Kita liat ini Isinya apa Bisa naikin ya Oh udah aktif Pukul aja deh Pukul aja semua musuh-musuhnya Biar temen-temen kita turun tangan Oh lumayan temen-temen Ini dapet premium claw Dapet jade Dapet jade guys Kita butuh ini Oke jade ini untuk apa Untuk meningkatkan skill kita Temen-temen salah satunya Ini butuh jade 5 biji nih Body enhancement Tambahin endurance 5 Lumayan tuh Nanti ini cuman tempat lootingan Gak ada tempat lain kah Kok bisa berenang temen gue di bawah Woy Suruh gue sini Jangan aneh-aneh dah Kesini kayaknya Itu tempat lootingan doang Gue suruh temen gue Follow aja guys ya Satunya ketinggalan Biarin nanti bakal teleport Kesini Udah darahnya udah kurang nih Kalian bisa liat darahnya kurang Berarti dia kena poison Gak ada tantangan Dia ini masih aman Bisa naik lewat sini Muda assist aja temen gue Udah lah cepet aja ya Kita masuk ke dalam ya temen-temen Udah mau pukul pukul lah Tepi Artur kita belum mukul Udah pada mati Nice Nice Good job Good job Ayo naik ke atas Gelap banget ya Disin demenya Gue naik Nanti gamanya Biar gak terlalu gelap Yang nonton Ini udah pake Lenten padahal Masih aja gelap Nah Akhirnya kita sudah Sampai di TKP Oke Lentenya di dalam Ada apa Apa ini Alice Scorpion nih guys Oke Alice Scorpion Udah gue hajar Ini pintunya temennya Let's go Kita berhasil sampai Di TKP Sampai sini kita liat ya Poisonnya tebel gak Kalau masih poison Kita gak usah ganti deh Tetap aja Nanti kalau udah keluar Baru kita kasih full set ape Buat temennya kita ya Nah Pada datang semua Kayaknya disini Musuhnya itu Robot ya Oke musuhnya robot Jadi Si Archer ini Gue ambil dulu Bounya Kita atur dia Kita Behavior setting Battle Kita bikin normal ya Nah dia bakal pake Gauntlet Yang lain juga Ini contohnya Ini pake hammer Yang ini kan pake Blade ya Gue ambil dulu Blade nya Supaya dia pake hammer Jadi full temen kita Pake hammer dan gauntlet Tugas gue lempar-lemparin Corrosion tank Ke musuhnya Kita bisa kasih mereka Makanan Kalau mau mereka lebih kuat Kasih aja kali ya Kasih yang nambah attack lah Kasih yang nambah attack Dua-duanya sama nambah Kasih semua aja deh Bentar ya guys ya Gue bercepat Oke temen-temen udah beres Gue udah kasih semua perlengkapan Ke temen-temen kita BTW Energy dari karakter kita Max nya udah mulai berkurang Kalau bisa liat Nah Bang Aji sempat membuat ini Namanya Energy Gathering Crystal Ini bisa kita gunakan Untuk ngisi Energy dari Max kita Liat tuh Max kita langsung terisi penuh Energinya Mantap ya Oh ini kita bisa gunakan ini Untuk lempar musuhnya Biar temen kita langsung turun tangan Loh kok Nampak Masih pake bow Si Archer Bukannya udah gue ambil tadi Buunya Belum gue ambil ya Nah temen-temen Nah temen gue turun tangan ya Kalau bisa liat langsung Tepar Dengan sangat cepat Lagi-lagi coba Ayo temen-temen Gauntlet maju Oke Archer gue pun jadi jalan dekat ya Liat tuh Easy peasy like a piece of cake Kenapa temen gue begitu kuat Jadi gue tunjukin guys ya Nah ini dia Hammer warrior kita Punya kemampuan weapon master Ningkatin damage 10% Attack speed 10% Dia punya kemampuan Toro-Store Destruction juga Ningkatin damage 25% Dia juga punya kemampuan Overwhelming force Ningkatin damage 15% Sakit banget dia sekali mukul Bisa 5.000-5.000 kayaknya Oke jadi gue bakal Ini kita coba tanpa Menggunakan ini ya Tanpa menggunakan Yang gue lempar Liat tuh Liat tuh berdua doang Wah langsung tepar guys Hammer warrior gue Sekali turun tangan langsung Hancur Berantakan Ini gue pake gauntlet dulu Oh gak bisa pake gauntlet Kalo kita gak lempar itu Liat tuh Itu ada Asik banget temen-temen Kalo kayak gini kan Gue ganti aja Menggunakan ini ya Kita gak mungkin pake bow Di tempat seperti ini Kita bisa masuk Dari yang atas sini dulu deh Jadi semuanya ada pintu nih Yuk dari sini yuk Banyak ya kabut poison ya Tapi karena kita pake anti poison Semua terasa gampang Nah disini ada pintu Disana ada pintu Kita kesini dulu Ingat kalo ada trap Gue harus hati-hati ya Karena temen kita itu rada-rada Kalo ninja trap Bisa meninggoy semua Oke ini tembusannya Waduh tembusannya ke atas Wah tempat boss tuh Langsung ke tempat boss kocak Oke sebentar ya Biasanya disini ada panelnya nih Gak ada panel Oke kita coba gerak dulu ya temen-temen Ini agak sedikit Membingungkan dungeonnya Kayaknya disini ada Teleporter Kita gak perlu bawa Teleporter sih sebenernya Karena sekarang kita bisa teleport Dari markas langsung kemana aja Paling gue bikin tempat teleport Ketempat salt Dan segala macem Tapi salt gue juga udah banyak Karena emang Drop rate-nya gue naikin dikit ya guys ya Supaya gue gak terlalu Ngeri grindingnya Nah itu ada Yang harus kita pukul Kita tembak Untuk ngebuka aksesnya Kita bakal letakin Di nomor 9 Nah itu ya temen-temen Kalian bisa liat Itu ada sesuatu Yang harus gue tembak Supaya gak buka akses pintu Gak bisa diapa-apain ternyata temen-temen Yang gue kirain bisa dipencet Coba kita kesini dulu deh Bingung gue Gue coba tembak Gak bisa Oke Kita gerak dulu Ngelilingin semuanya deh Intinya pintu yang belum kita buka Berarti belum kita kunjungin Oke Kita lanjut lagi kesini Kita cek dulu Ada obor Masuk lagi ke dalam Tembusannya ke Sini lagi Oke ini belum pernah kita kunjungin juga temen-temennya Disini juga ada kayak Tempat Panel itu Tapi Coba gue apa-apain Kita masuk lagi Ini kayak labirin ya Parah banget loh Sangat-sangat membingungkan Oke ini Bisa kita hadapin Ajar dulu Oh ini malfunction Ngapain gue pake gituan ya Malfunction itu Gak bakal nyerang dia guys Oke gak apa-apa Kita lanjutin lagi Kita masih punya 20an sih Alat Ini Ke kanan ya Gue bakal belok kanan terus nih Oh tembusnya kesini Ini adalah pintu masuk temen-temen Oke Tadi kita masuk lewat mana ya Coba kita kesini sekarang Ini bisa turun ke bawah guys Oke Gue bingung sih ini Kita bisa ke bawah Coba ke bawah dulu deh Oke ini bisa nyerang Ada bro Pusat enak banget tuh ya Santuy banget gue Asik dong ini Ini ada panelnya guys Aneh banget Oke Kita udah buka satu panelnya Satu lagi dimana ya Ini dia Nah ini bakal ngebuka pintu yang ada disini temen-temen Mohon maaf ya Ini gue juga masih bingung nih Gak pernah kesini soalnya Mentera kita habis lagi Oh bener Ini untuk dapetin Portal Dan dapetin barang-barang yang penting nih Dapetin jade temen-temen ya Gue butuh jade dalam jumlah banyak Karena kita bisa bikin Topeng dengan kualitas yang bagus lagi Nantinya dengan jade ini Nah kita buka dulu ya skill baru kita disini Oh butuh blue crystal 6 Oke Tingkatan endurance lumayan tuh Nambah-nambah stamina kita Ini bisa kita ambil ya guys Nah gue ambil Itu bagian dari portal Nanti kita bisa bikin portal yang banyak Ke seluruh tempat di dunia Kalau kita mau Oke area sini udah kita kunjungin Itu bled tank warrior mau kemana ya Woy gue suruh ikutin gue bambang Sekarang guys ini sakit Sakit nih orang nih Ikut gue ikut gue sini Pukul tuh pukul Ini pukul nih Malah pukul yang itu Waduh itu yang keras tuh Oke mereka pukul yang keras nih Player X namanya Oh ya bertiga pukul aja Apa-apa Tidak perlu takut Kita juga pakai mask Tidak usah mundur Tidak usah Langsung aja terus Wow live streamnya Buset Langsung rata temen-temen Wuh Dapat mekanical grade Arms module dan kawan-kawan Dapat bow mastery Ini bagus juga sih untuk Kalau kita main bow Nice nice Cukup kuat ya temen-temennya Kita bahkan gak perlu lari-larian sekarang Ketika menggunakan topeng ini Gue kemarin tuh lupa pakai topeng Tempat ini Gampang ya Wuh dapetin Synchronous infiltration Ningkatin attack 2% Bagus juga ini Sayangnya dapetnya warna putih guys Oke pintu yang ada disini Belum pernah kita kunjungin Dan disini ada sebuah peti Untung gue liat temen-temen Harusnya barang bagus nih Kita pakai isinya Oke dapetin Jade 8 Dan 8 crystal Nice Gue butuh ember sih Kalau kita dapet ember Kita bisa membuat armor Tier berikutnya Dan BTW awareness rank kita Level 55 Artinya Kita officially bisa Menghadapi saber tooth Tier 3 setelah ini Oke gue udah gak sabar sih Pengen menghadapi dia Oke ini ada 2 monster Langsung aja babet lah ya Gampang Temen gue juga udah pukul yang sana Gue pukul yang ini Beres ya Langsung roto Beres ya Enak banget kan Oke kita lanjutin lagi Bergerak terus Mask energinya jangan lupa ya Harus selalu gue gunakan Masuk lagi dulu Oh ada musuh gede nih Musuh gede nih Musuh keras guys Ayo Slayer S lagi nih Gak takut Langsung aja lah 3 orang Jangan lupa pakai skill Skill gue ngurangin Event musuh guys Nah 3000 5000 Dimit kita Lihat tuh darah gue Darah gue itu gak kurang Karena kita bisa life steal Kalau life steal asa penuh Life steal gue 25% Jadi kalau gue ke 5000 Dapat 1200 Darah gue temennya Jadi gak ada gunanya Gue mundur-mundur Langsung aja hajar Dapatin mechanical Steel blade Sunstone Dan super stamina Nice Nice Oke sayangnya gak ada kotak Kayak disini ya Gak ada kotak Routingan ya Oh ada 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 Kita bakal Mengelilingi semuanya Jauh lebih mudah Jauh lebih mudah Dapatin crystal dungeon Lagi Nice Nice Very very good bro Lanjut lanjut Keren sih ini Oke kita bisa ke bawah Di bawah itu banyak poison ya Nah harus aktifasi Mekanisme Atau unlock di door Ternyata disini Temen-temen Nah ini bisa dihancurin Rupanya Ini ada unlock Mekanisme nya Gue bingung-bingung Dari-ari keliling dunia Nah baru bisa kita buka Area bawah Luar biasa game ini Op Ada monster Ayo Bantu gue Cuman gue udah mulai Kena poison tuh Si dead tank warrior Lain mah aman ya Nice Kita buka ya Kita lihat isinya apa Semoga barang-barang yang istimewa Oke dapetin jet lagi Gue butuh dalam jumlah banyak Let's go Kita lanjutin lagi temen dunia Lanjut lanjut Enak sih Karena kita belum buka semua pintu Kita bisa tau Mana lokasi yang belum pernah kita kunjungin Yang sudah Jadi kita gak bakal muter-muter Nah Kita naik ke atas lagi ya Dari bawah ke atas Dari atas ke bawah Tembus keluar nih feeling gue nih Oke ini tembus kesini Sisa satu pintu yang ada disini Belum pernah kita kunjungin temen-temen Let's go Activate mekanism Nah ini udah pasti ini nih Gimana caranya ya Oke temen-temen Gue gak tau apa yang terjadi Tapi ini ketika gue pukul Nah dia activated Tapi gak nutup Kayaknya ada udang di bali peg nih Entah Mengebak atau gimana Mungkin gue harus explore dulu sih Sebentar Kita coba explore dulu ya Siapa tau ada yang ketinggalan mungkin Soalnya gak bisa gue akses tuh Bisa dipukul gitu aja Rupanya temen-temen Nah Sisa satu ruangan ini sih Yang belum gue akses Kita coba ke ruangan ini dulu deh Ada udang di pelik P Soalnya gue lempar-lempar juga gak bisa Oke Kita bakal Menggunakan palu pastinya Gerak ke dalam Apakah ada sesuatu disini Oke Kita berhasil membuka aksesnya Oke Ajar bro Barbar aja lah udah Wah langsung jadi bisa lele Ajar bro Langsung Ajar semuanya Kukul aja Enak banget loh Tiga orang ya Langsung cepet banget Gak pake lama guys 2800 3000 Tidak ada ampun bagimu Waduh Oke Dapetnya chill adaptation Oke Itu ada ruangan sebenernya Kita ke ruangan sini dulu deh Gue penasaran disini ada apa guys Soalnya pintunya pintu besar nih Aduh harusnya gue pintu kecil dulu ya Gak apa-apa deh Coba dulu temen-temen ya Nanti gue balik lagi Kalau disini Ini kayaknya lawan boss Jangan-jangan Oh ini lawan boss nih Turun ke bawah nih Soalnya Coba-coba-coba Kita hajar aja semuanya Nah Betul nih bossnya nih guys Siksi nih bossnya Siapa takut Yuk Tiga nih Eh berempat teman-teman gue Mechanical Core X Gak ada damage-nya dia Dia tak Kok gak bisa kena lanset gue Oh kena Gue kena Gue gak bisa kena damage guys Kaget Saat gue Ternyata Weh Baru gue bilang gak bisa kena damage 15 ribu damage Gue langsung penuh darah gue guys 15 ribu guys 15 ribu Buset Buset Gampang GG abis sih Kita dapet multiple defense Nikatin defense 4% Dapetin multiple defense Ada dua ya Satu Nikatin critical damage dan attack Gue bakal pakai sih nanti kayaknya Wow Super-super easy ya Walaupun kita sempet sekarat tadi Tapi gue gak nyangka Damage kita bisa tembus 15 ribu Sekali getok Teman-teman Dapetin Sunstone Dapet shit banyak ya Ini sangat berguna sih Gue gak boleh langsung keluar Karena ada beberapa hal Yang belum gue explore di tempat ini Tapi kita udah dapetin hal-hal penting ya Wow Dapet blood crystal Dapetin Water worship container ini Untuk Ngesummon Boss ya Teman-teman Yang tier 3 Dapet Chalcedony Jade-nya banyak banget Dapet mysterious alloy Ini bahan untuk Membuat topeng Tier tinggi Teman-teman Oke Nice banget sih ini Kita bisa naik ke atas Gue bakal Bergerak dulu ya Mengeksplore tempat ini Sebelum kita pulang Gue gak mau sampai ada yang ketinggalan Karena gue gak bakal balik ke tempat ini lagi Sepertinya Karena Jeet yang kita dapetkan juga mencukupi ya Untuk kebutuhan kita Oh ini ada pintu juga teman-teman Akhirnya teman-teman Ruangan rahasia ini Bisa gue buka dengan susah payah Kita masuk ke dalam ya Oh di gelap banget Ada trapnya lagi nih Nah Bahaya Kita masuk ya Apakah ada musuh di sini Nah Dapetin portal lagi Seperti biasa Berarti sisa satu portal nih Gue belum ketemu ya teman-teman Portal part 2 Nice nice Isinya nih yang penting sih Nah dapetin jade ini yang penting Sisanya sih gak gitu penting Premium shell juga penting Untuk bikin armor tier tinggi Oke Premium horn juga Eh Waduh 800 sakit juga ya Nah sekarang gue bakal Nyari lagi area yang belum gue kunjungin ya teman-teman Nah ini dia nih Gue belum pernah kesini guys Kalian bisa liat banyak banget Ruangan yang masih tertutup pintunya Nah ini yang harus dibuka menggunakan mekanisme Ini susah banget sih Bingung gue Liat ya ini harus lempar berkali-kali guys Liat tuh Ini kadang-kadang melenceng Nah tuh Jadi miring gitu loh Nah Aduh ternyata bisa pake gauntlet doang Astaga naga Dari tadi gue ngabisin waktu teman-teman Oke oke Ada trap disini Hati-hati Aduh akhirnya kita berhasil membuka pintu terakhir nih Portal terakhir Oh bukan nih Encrypt Oke Gak apa-apa Kita ajar dulu ini Langsung ngeheal ya Nice Nah kita baca Nah kita baca enkripsinya ya Disini kita dapetin Ini sih Technical point ya Untuk ngebuka Blueprint-blueprint baru teman-teman Wear it Gunakan itu katanya Dia bilang Topeng ini Adalah Artifak yang Artifak yang Bless ya Apa bless ya Kayak di Apa namanya Lupa gue bahasin disini ya Gunakanlah Katanya ya Chosen One Sudah diberkati Diberkati Gue sampe bingung bahasa Indonesia nya Kadang-kadang gitu ya Otak kita itu Ngerti artinya apa Cuman ga bisa di-translate Nah beres Kita dapetin Informasi lagi Kalau disini Ada topeng Harusnya Intinya mereka itu Pemuja topeng Jadi orang-orang yang Dianggap terpilih itu Boleh menggunakan topeng Sama seperti karakter kita Yuk follow gue semuanya Baiklah teman-teman Sepertinya semuanya Udah bang aja kunjungin Gue ngeliat Ga ada tempat baru lagi Jadi kita bakal Lanjutin aja ya Perjalanannya Karena muter-muter Pusing juga kepala gue Palingan yang ketinggalan Pun cuman portal doang Nanti bisa kita cari lagi Di tempat-tempat sebelumnya Ga usah khawatir Kita naik aja ya Let's go Energi max gue udah mau habis Gue harus gunakan Ini ya Oke Jadi topeng kita Energi selalu penuh Sangat bagus ya Oh bisa lewat sini juga nih Tunggu-tunggu Ini kemana ya Ini bisa naik ke atas guys Tembusnya ke Oh ini keluar Oke ini keluar ya teman-teman Berarti kita harus lurus dulu tuh Memang selalu seperti ini ya Ada pintu keluar Dan satunya lagi Untuk manfaatin key Yang kita dapatkan Dari monster tadi Nah Kalau bisa lihat disini Ada sebuah Golden Holy Relic Yang berisikan Sebuah topeng Wilderness Must teman-teman Kita akhirnya mendapatkan Sebuah topeng baru Setelah sekian lama Ya ampun Oke 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 Nice nice Kita dapetin topeng baru teman-teman Kita bakal cobain bareng-bareng ya Oke kita bakal pulang aja disini Dan langsung aja kita pasang Topeng baru Kita lihat efeknya apa Setelah itu kita bakal pergi Melawan Sabertooth tier 3 Oke nah kita langsung Dapat akses keluar ya Pintu masuknya di bawah sini nih Kayaknya nih Oh oh Healing dulu Oh Ini tempat yang tadi kita looting guys Ingat gak Tadi gue looting nih Oh udah bisa diluting lagi ya Ih udah jam 12 siang ya Oh dapet looting lagi guys Apa ini area yang berbeda ya Teman-teman gue pada nyangkut Gue jalan aja teman-teman Supaya mereka langsung ikutin gue Baiklah teman-teman Kita sudah sampai di portal Tapi ada berita buruk Gue gak tau apa yang terjadi Dengan lama kita Dia itu tertanam seperti itu guys Oke gue bakal bergerak ke Jawa aja Nanti dia bakal follow kita sih harusnya Gue coba teleport ya Dia tertanam di dalam Tangga Oke semoga dia ikut kita teleport Balik ke markas Disini kita bakal coba Menggunakan topeng baru Yeeh Balik dia ternyata Oke syukurlah Yuk semua bubar jalan dulu ya Nanti gue bakal panggil kalian Supaya gak terlalu ramai Bubar jalan dulu semuanya Nah sekarang yang gue lakukan adalah Tunggu tunggu archernya Kita balikin dulu ya Bow yang tadi kita ambil dari dia Supaya dia bisa pake bow lagi Kemudian jangan lupa bagi dia juga Arrownya Gue udah sediakan arrow banyak buat dia ya Karena gue yakin dia bakal banyak pake arrow Oke udah aman Kemudian Kita ke atas dulu ya Ke bagian mask Nah kita kesini temen-temen Untuk mencoba mask yang baru kita Dapatkan tadi Waduh tapi ketika gue kesini Gue harus melepas mask gue ya Jadi efeknya hilang Gue harus Menggunakan nyilo kristal lagi nanti Gak apa-apa Ini temen-temen Wilderness mask ya Kita cobain temen-temen Kita bakal unlock disini Nice Kita punya sebuah Topeng baru Kita lihat ya skillnya apa Skillnya bisa mengembalikan arrow dari musuh Nge-reflect Kemudian ningkatin critical damage 5% Kemudian Kemampuan arrownya semakin tinggi Ini untuk archer temen-temen Meningkatkan kemampuan scanning Tambah 30 meter Ningkatin damage yang dihasilkan oleh bow Sebanyak 30% Wow ini bagus banget buat bow temen-temen Jadi misalnya kalau gue menggunakan Wilderness mark ini Gue menggunakan archer tadi Melawan falcon Itu bakal 1 hit kill sih kayaknya Sekuat itu ini Luar biasa Oke tapi gue tetap lebih suka Mask gue saat ini Mask untuk defense Tapi gue liat Dengan kekuatan kita saat ini Kita gak butuh defense sih sebenernya Dan gue juga gak main archer ya temen-temen ya Jadi gue Gak menggunakan mask Wilderness itu dulu Kecuali kita melawan falcon Disini gue bakal simpan dulu Beberapa barang yang kita temukan Tapi ini gak bakal gue simpan ya Ini material untuk Manggil boss Kita simpan Kita simpan tanaman Simpan batu-batuan Simpan ini juga Oke ini BTO belum gue kembalikan ya Ke orangnya Nah sekarang kita bakal langsung aja Berangkat melawan Sabertooth tier tertinggi Kita panggil lagi ya Para warga kita Deploy hammer Archer Dan blade tank Nah 3 warga ini Kita ganti lagi armor mereka Menggunakan Armor Ape temen-temen Nah armor yang Ini Armor yang Kodok ini bakal gue ambil Dan Kita letakkan di depan Temen-temen ya Sayang banget Kalau gak dipakai Kita bikin jadi Penerima tamu aja Karena udah gue taro Attachment juga Sayang banget sih Nice Kita kasih juga ya Yang Archer juga Kita suruh pake yang ini aja Karena kita udah gak bakal Pergi ke tempat Poison lagi temen-temen Karena terutama kita juga Kalau bisa Kita kasih Salah pencet gue Armor Ini ya Dan yang blade tank ini Jangan lupa kita kasih Senjatanya dia Nah senjata yang Ini kita kasih Kita aja Pake lagi Full ape Kita lock dulu Semuanya Supaya gak dipindah Nah semua barang-barang Yang gak berguna Bagi dia Kita bakal pindahin Ke inventory kita ya Ambil seperti ini Kalian geser dulu Gue mau masuk ya Kita suruh mereka Stay dulu Kemudian kita simpen Semua barang yang Tertemukan tadi ya Simpan dulu Batu-batu ini banyak banget ya Di other Nah temen-temen disini Bang AJ bakal Ngambil blue crystal dulu ya Untuk meningkatkan Kemampuan dari karakter kita Ini dia Body enhancement Nah untuk yang kanan ini Kita belum dapetin Mysterious magnet ya Jadi belum bisa gue naikin Kita bakal simpan aja Sisanya Kemudian kita bakal pergi Menghadapi Sabertooth tier tinggi Apa gue tunggu siang dulu ya Mungkin gue tunggu Siang dulu Supaya kelihatan lebih jelas ya Temen-temen Jadi gue bakal rapi-rapi Inventory dulu Dan planning Mau apa Yang kita lakukan berikutnya Baiklah temen-temen Cuacanya udah cerah kembali Saatnya kita untuk Menghadapi Sabertooth tier 3 Karena awareness rank kita Udah level 55 Selain itu juga Bang AJ udah ngecek Ada beberapa teknologi baru Yang bisa kita bikin ya Diselesin teknik Dan power workshop Dan poin kita ada 11 disini Harusnya cukup ya Satu ini butuh 5 poin Satu ini butuh 5 poin Gue harus naikin levelnya lagi sih tapi Kita langsung aja bergerak Menuju ke tempat Sabertooth Gue udah ngumpulin Semua yang kita butuhkan Dan kita bakal menggunakan Ketiga warga kita Semoga gak ada yang tiwas ya Langsung aja kita Menuju ke TKP Waduh gue udah gak sabar nih temen-temen Kita juga Menggunakan Semua item buff ya Buat warga kita Karena pengalaman gue Lawan Hewan buas ini Sangat sulit Paling gampang Sabertooth sih Karena gue gak usah mikirin Kondisi Kesehatan mereka Nanti ketika lawan Frog tier 3 Kita bakal pakai Armor kodok semua ya temen-temen Kita letakkan disini aja Supaya gak diserang sama si pecel lele Oke kita bakal Makan dulu ya temen-temen Sebelum berperang Ayo semua warga Kita lihat ya Nah ini dia temen-temen Aduh gue lupa ambil ini Satu Gue ambil dulu bentar ya Di rumah ada nih Nah temen-temen Gue udah balik lagi Membawa semua barang Yang dibutuhkan untuk Memanggil Sabertooth Predator of Doom ini Temen-temen ya Jadi Bang AJ bakal Ngasih makan dulu Semua karakter kita Supaya Bisa melawan dia ya Karena feeling gue Gak enak nih Sabertooth tier 3 Gue skip aja Ini agak lama Proses pemberian makannya Baiklah temen-temen Udah beres Sekarang saatnya Kita mulai ya Gue udah Dek-dek ser nih Kita langsung aja Ngesummon Ini dia Sabertooth Predator of Doom Maka dia bakal Jauh lebih kuat Ter sebelumnya Itu dia Oh warnanya hitam guys Warga gue langsung Barbar Waduh langsung Wuss Nice kita ada 2 archer guys Oh enak nih Enak nih Temen gue jadi tanker Kita bagian nembak Lampak dari jauh nih Oh tapi ini gak seneng sama gue Waduh Waduh Archer gue dipukulin Haha Ini gue Ngukul gue Ngukul gue Oke sebentar guys ya Temen gue Mukulin Dia fokus ke gue Eh Gak kena we Oke Dia kena stun Kita bisa mengukul gratis Waduh Sakit juga Sakit juga Sakit juga Oke kita Wet Semudah itu Verguso Waduh Kena Kena jeritan Mau seribu bayangan Oh no Oh no Temen-temen Temen-temen Oke Teb-in gue Teb-in gue Thank you Thank you Enak guys Gampang Gampang banget Bawa temen Temen gue Thank you Thank you Thank you Semuanya Aduh Dia ngeheal lagi Tidak apa Bagian Mancing-mancing Tidak Bagian mancing Temen gue yang mukul Oke Kena temen gue Wih Jago banget ini Paternya Gampang 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 Ini gunanya kita Bawa backingan Oke Tidak Kena 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 Santu Santu Nice Temen gue Keras 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 Banget Gak bisa Tembus Temen gue Dipukul Dia Oke Udah Mau Kena Stun Dia Tidak Kena Kena Tidak Temen gue Yang dikejar Gue Sebagian Nembak Atau Mulai Terasa Oke Oke Temen gue Bagaian Waduh Mulai sakit Tiba-tiba Sakit banget Tiba-tiba Tiba-tiba Bersek aja Dia Oh Temen gue Untung aja Gak maning gue Ngehill 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 Waduh Kenok temen gue Kenok temen gue Gak bisa nih Aduh Aduh Jangan Sementara Mening gue Oke Dia ngejari Archer nih guys Gue nolongin Dua-duain nih Aduh Sakit banget lagi Dibli Saber guys Saber guys Oh my god Kita jadi support nih Gak Gak jadi Mening gue Temen gue Aduh Gue ajar Lulusnya Aduh Gak kena dong Susah banget guys Karena Bawa temen Pergerannya Jadi gak keterba Oke Gue berhasil menghindar Oke nice Kita tolongin dulu temen kita Jangan tenang dulu Oke Kita berhasil menaklukkan Kita bisa membuat Golden Statue Dan juga Equipment tier paling tinggi ya Dari Sabertooth Predator Kita ambil kepalanya temennya Nice Kemudian kita pake Ini Wah Berat Berat Untung kita bawa temen ya Oke Dapetin Bleeding mod 3 Kemudian dapetin Sabertooth Predator mark Ada kepalanya Dan Wow Heightnya banyak banget deh Dapet 300 Buset Dapet 300 Sabertooth Predator Fang juga temen-temen ya Luar biasa Ini bakal bagus banget sih Kita bisa bikin potion banyak Dan dapetin Ini ya Apa namanya Doomheadnya Jadi yang tadi kita pasang di atas Kita turunkan Kita taruh di indoor aja Kita taruh yang paling tier tertinggi Buat di atas Dan berita baiknya adalah Kita bisa membuat Armor tier tertinggi Dari bahan Steel sekarang Temen-temen Masalahnya kita belum tau Gimana cara mendapetin Ember Kalau gak salah di tempat Bersalju sih temen-temen Ya Jadi lumayan lah Kita berhasil menaklukkan ini Gak segampang ya Gue kira Tapi archer berguna banget sih Pas sih temen-temen Kita butuh 1 archer Sama 2 tanker Sehingga kalian bisa lihat tadi Yang ngedamage rata-rata Archer gue ya Sangat-sangat Sangat bagus Baiklah Gue bakal Balik dulu temen-temen Nah temen-temen Kita udah balik di markas ya Tadi gue lupa untuk Mengaktifasi mask kita Pantes Gue dipukul sakit banget Tapi secara overall Kalian bisa lihat sendiri lah ya Tadi seru banget Kita berhasil menaklukkan Sang predator terkuat Dan kita juga bisa membuat Ininya nanti Trofee nya Tapi belum Bang Aji buka ya Temen-temen Gue masih ragu Kita punya 11 poin Gue harus reset sih ini Supaya kita bisa segera membuat Fasilitas baru Desilation ini Ya dan juga Power Workshop Baru gue buka Bagian sini temen-temen Nah kita bisa taruh nih Predator Spesimennya Yang Ada di atas Gue bingung nih Mau kita taruh dimana ya Kepala-kepala hewan ini Karena gue bakal Dapetin yang lebih bagus Nanti ke depannya Yang tier 3 Ini bisa kita bawa turun guys Kita retrift dulu Kita letakin di bawah aja kali ya Kita letakin di bawah Dimana ya Gede banget nih ukurannya Temen-temen Bisa taruh disini gak Oh gede Gede banget liat tuh Oh Aduh gedenya Oh Kita taruh di pintu masuk aja Pintu masuk Biar keliatan sangar Nah Pintu masuk kita bisa nih Kita taruh kayak gini ya Jadi 2 Ini kita relocate dulu Kita bikin jadi kayak Penerima tamu gitu disini Nice Ini juga ya Eh tunggu Ke Bison wall Kalau pencet Relocate Kita letakin disini guys Ya kayak penerima tamu gitu lah ya Gini ya Disini gue bakal letakin Kepala singa Sedap Kalau kurang bagus Kita bisa retrip Dan letakin di bagian outdoor Bisa gak ya Di depan lebih sangar lagi sih Kalau kita bisa letakin Bisa gak sih disini Gak bisa temen-temen Gak bisa diletakin di dinding ini ya Kita harus letakin di dinding bangunan kita Disini bisa gak Gede banget ini ukurannya Gak bisa ya Sangat-sangat besar Oh Gue ada ide temen-temen Kita gak usah pasang jendela berarti Di atas sana temen-temen Kita bikin tertutup semua Supaya bisa muat banyak profinya Ide bagus sih Iya gitu aja sih Karena disini kurang bagus ya Kalau gue perhatiin Kurang bagus temen-temen Terlalu rendah ini Maksudnya gimana Maksudnya kita bisa Mengganti jendela ini Dengan jendela Yang tertutup semua Kita retrip dulu ya ini ya Ini kita retrip juga Nah ini juga kita retrip ya Kemudian kita bakal Ganti dengan Yang bentuknya tertutup misalnya Seperti ini Kemudian kita ganti Ininya Seperti ini guys Kita bisa letakin tiga jadinya Ini di tengah misalnya Ini di pinggirnya Bagusan gini sih Jadi kita bisa nunjukin Semuanya nih Kalau kayak gini Cuman lebih bagus tadi ya Kalian ngomong nih Di komen temen-temen Menurut kalian lebih bagus mana Nah kalau ini kita bisa Letakin semua nih Dari luar keliatan Wih Gagak juga Keren juga ya Nanti tiga 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 Beda-beda kita bikin Kombinasinya Sebenernya kita bisa bikin Per level juga Karena dia kan ada tiga jenis ya Saya berarti ada yang Tier satu, tier dua, tier tiga Tapi gue males banget Kelawan tier satu lagi temen-temen Karena kita gak butuh Materialnya lagi Kita masih nyari Worship container lagi Kalau mau melakukan itu Semua Jadi nanti gue bakal pikirkan deh Ya ini kita mau bikin Seperti apa Terima kasih banget Buat kalian semua Yang sudah menemani Markas kita sekarang Sudah megah banget Kalian bisa lihat ya Bahkan ada penerima tamu sekarang Ada kodok Dan yang paling epic King Kong sih Wih Keren abis Nanti mamut Kayaknya gue bakal taruh Di tengah-tengah itu temen-temen ya Kalau muat Kalau gak muat Nanti gue pikirkan lagi ya Kita bisa bikin patung mamut Setelah ini Berarti next kita bakal Menghadapi ini ya Kodok tier tiga temen-temen Setelah ini kita bakal Menghadapi kodok tier tiga Dan juga pergi ke lokasi baru Jadi disini juga ada Ancient Ruins Dungeon Yang bisa kita kunjungin Mungkin next episode kita bakal ke sini Setelah itu baru kita nyari Snow Leopard ya Sekian ya temen-temen Untuk video kali ini Jangan lupa di like videonya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax